P.T. Palsyap bikin kapal induk helikopter yang lebih hebat dari buatan Rusia Kongres Teknologi Nasional 2018 yang diselenggarakan di gedung BPPT Pada tanggal 18 Juli tahun 2018 ada satu hal yang cukup menarik Yaitu rancangan kapal induk helikopter buatan P.T. Palsurabaya Seperti diketahui, P.T. Pals sudah mampu membuat kapal kelas landing platform DOC LPD Yang di jajaran TNI AL masuk sebagai kapal kelas Makassar Kapal LPD ini bisa dibilang kapal induk komando kelas mini yang bisa didarati helikopter Tank Amfibi dan Kapal Nah berbasis kapal LPD kelas Makassar itu P.T. Pals berambisi membuat kapal LPH landing platform helikopter atau kapal induk helikopter Mengingat sekarang TNI AD sudah diperkuat oleh helikopter serang sekelas Apache Tentunya harus didukung kapal kelas LPH ini untuk bisa dimobilisasi Ke seluruh penjuru Nusantara jika ada konflik LPH buatan P.T. Pals itu direncakan bisa membawa 6-12 helikopter Juga bisa membawa tank Amfibi dan mampu membawa 1.800 prajurit Keuntungan lainnya, kapal ini juga bermanfaat tidak hanya untuk operasi militer Namun juga perbantuan pada saat kedaruratan Seperti rumah sakit apung atau tempat pengungsian saat ada bencana di pulau terpencil Inggris menggunakan sebutan LPH untuk kapal jenis ini, sama seperti Indonesia Amerika Serikat menggunakan sebutan LHD, Landing Helikopter Dock Atau LHA, Landing Helikopter Assault Di Asia ada Jepang yang mengoperasikan kapal induk jenis ini pada kapal kelas Izumo Yang kabarnya akan diubah jadi kapal induk pesawat Korea Selatan juga punya dengan ROX DOC DOC kelas Tidak banyak negara di dunia ini yang sanggup membangun kapal besar sekelas LPH Rusia saja tidak sanggup, mereka pernah berusaha untuk membeli LPH kelas Mistral Dari galangan kapal DCNS Perancis, namun akhirnya terhenti karena sanksi Jika Indonesia bisa memulainya sekarang, LPH Ptpal bisa jadi akan mendahului Rusia Negara yang terkenal dengan desain kapal perangnya yang gahat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!